bertanyakan tentang Zulkarnain tanya hal Ashabul Khafi tanya hal Ruh tanya hal Zulkarnain kita nak ambil kontak koin yang ketiga siapakah Zulkarnain dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke seperti biasa nih sebelum nonton video reksan hari ini saya berbatif ingin mengajak kalian semuanya khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini untuk selalu-selalu istiqamah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nibisar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallallahu alaihi muhammad mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua senantiasa memberikan syafatnya juga kepada kita Diyomil Qiyama nantinya oke di buruk kali ini mari kita mengaji lagi teman-teman mendengarkan toshia atau ceramah nih daripada salah satu ustad daripada negara Malaysia siapa beliau? beliau adalah Ustad Awani Muhammad Masya Allah luar biasa beliau ini ya dan video ini bertajuk tentang siapa Raja Iskandal Zulkarnain teman-teman wow oke jom kita play bersama videonya let's go oke kita play bersama videonya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'ala sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala alihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah Alhamdulillah syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini dan mudah-mudahan segala niat dan amalan kita pada malam ini dikira di sisi Allah sebagai amalan-amalan yang salih amalan-amalan yang baik insyaAllah jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini ialah siapakah Zulkarnain yang sememangnya tajuk ini tahun lepas lagi kot tapi baru malam ini dapat dan saya juga ada permintaan iaitu supaya melihat kepada siri-siri youtube yang diceramahkan oleh ustaz wadi oleh ustaz-ustaz yang lain berkenaan dengan Iskandar ataupun Zulkarnain ini tetapi Fairus dia nak suruh mai juga dia nak perkenal juga jadi saya terpaksa mai juga malam ini berhadapan dengan orang-orang Taman Pauh Jaya sedikit lebih kurang mengulas tentang siapakah yang disebut dan dimaksudkan sebagai Zulkarnain yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi baik secara muqaddimah surah Al-Kahfi apa yang saya nak bagitahu kepada hadirin hadirat muslimin muslimat pada malam ini ialah berkenaan dengan seorang tokoh yang mana tokoh ini adalah tokoh yang terkenal dalam dunia barat dia terkenal kerana memiliki bidang psikologi yang cukup tinggi yang mana setiap kali beliau menulis boleh dikatakan buku-buku dan hasil-hasil tulisan tangan beliau adalah berada pada tahap bestseller lelaki yang dimaksudkan ialah Howard Gardner Howard Gardner banyak menulis tentang mekanisme pemikiran manusia antara bukunya yang paling bestseller ialah Five Minds How to Win the Future iaitu 5 bentuk mekanisme pemikiran manusia bagaimana seseorang manusia nak menghadapi masa depan antara jenis-jenis mekanisme-mekanisme pemikiran yang diberikan oleh Howard Gardner di dalam buku yang saya sebutkan tadi antara lain yang pertama ialah Disiplin Mind yang kedua ialah Disiplin Mind apa yang disebut sebagai Synthesizing Mind yang ketiga ialah Creative Mind dan yang keempat ialah Respectful Mind dan yang kelima ialah Ethics Mind walaupun ilmu ini datang daripada salah seorang Sarjana Barat tetapi apa yang saya nak buat malam ini ialah mengasimilasikan bentuk-bentuk jalan-jalan pemikiran dan keedah yang digunakan oleh beliau semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan bagi kita menelusuri jalan dan satu-satu cara nak memecahkan perbahasan tentang satu-satu persoalan ilmiah sebagai contoh bila kita berdepan dengan tahap disiplin ilmu yang pertama yang dikenali sebagai disiplin mind inilah yang membentuk kita untuk menyenaraikan segala mungkin sebanyak mana disiplin-disiplin ilmu yang pernah ada yang pernah dikemukakan yang pernah diteorikan yang pernah dipraktikalkan oleh manusia sepanjang abad contoh secara mudah faham dalam banyak disiplin-disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan Islam kita letak antara disiplin ilmu tafsir ada disiplin ilmu hadis ada disiplin ilmu tauhid ada disiplin ilmu fiqh ada disiplin ilmu bahasa Arab ada disiplin ilmu sejarah ada disiplin ilmu perbandingan agama ada disiplin ilmu tasawuf ada disiplin ilmu pemikiran dan ideologi ada disiplin ilmu ilmu semasa ada disiplin ilmu ilmu perkomputeran dan gadget ada disiplin ilmu ilmu yang melibatkan hiburan muzik sukan dan seumpamanya seberapa banyak jenis disiplin ilmu yang pernah anda belajar seberapa banyak disiplin ilmu yang pernah anda ketahui senaraikanlah dalam konteks pemikiran yang pertama iaitu disiplin mind manakala bila anda penuhi kriteria tersebut maka kita mula melangkah kepada jenis pemikiran yang kedua yang disebut sebagai synthesizing mind iaitu pemikiran membudayakan corak pengumpulan dan penghimpunan benda sama juga dari ilmu tafsir sebagai contoh dalam synthesizing ini kita nak kumpul seberapa banyak pengetahuan seberapa banyak ilmu seberapa banyak keedah dan teori untuk mempelajari apa yang dikatakan sebagai ilmu tafsir maka apa yang perlu kita belajar untuk memahami ilmu tafsir contoh jenis-jenis tafsir ada tafsir bil ma'sur ada tafsir bil makul kemudian kita kena belajar ilmu asbabun nuzul kita kena belajar tentang ayat-ayat muhkamah dan ayat-ayat mutasyabihat kena belajar ayat-ayat yang bersifat mujmar kena belajar ayat-ayat yang bersifat tabiim kena belajar ayat-ayat yang bersifat aksam dan segala sangkup yang menjurus kepada pemahaman ilmu tafsir begitu jugalah dengan ilmu-ilmu yang lain seolah-olah dia memecahkan untuk lebih meluaskan kita terhadap satu-satu disiplin ilmu yang kita senaraikan pada konteks yang pertama tadi contoh nak bagi faham lagi ilmu bahasa Arab di bawah bahasa Arab kita ada ilmu nahu dengan cabang-cabang nahunya di samping itu ada ilmu saraf dengan cabang-cabang ilmu saraf ada ilmu balaroh bawah balaroh ada ilmu ma'ani ada ilmu bayan ada ilmu arut ada ilmu kawafi dan sebagainya dan begitu juga disiplin lain perluaskanlah sebagaimana anda nak memahami setiap disiplin ilmu tadi dengan baik dan berkesan seterusnya menjurus kepada konteks yang ketiga iaitu kreatif mind bila sebut tentang kreatif mind dia ada perbezaan dengan inovatif orang sebut pemikiran kreatif dia berbeza dengan pemikiran yang inovatif kreatif secara mudah ialah orang yang jadi pemula penemu tuan punya asal sebagai contoh kalau sebelum ni tak ada seorang pun pernah kreat ataupun cipta gelah ni bayangkan sebelum ni tak ada orang pun buat gelah tiba-tiba mari seorang daripada taman pauh jaya dia buat gelah tujuan apa dia buat gelah supaya mudah nak isi air supaya mudah nak tampung air mudah orang nak minum jadi dikatakan lelaki yang menjadi asbak pemula kepada penciptaan gelas ni ialah lelaki yang kreatif lelaki yang kreatif sebab apa sebab sebelum ni tak ada orang buat lagi tiba-tiba gelah dah ada tapi buat dengan kayu orang tu mari air dengan kayu ni kan ada selombak kan ada sembilu macam-macam dia pun buat dengan kaca orang yang tiru daripada sebelum ni dia tak jadi kreatif dah dia jadi inovatif dia jadi penambah baik macam sebelum ni kita tak ada TV jadi orang yang mula-mula buat TV tu ialah orang yang ada kekreatifan lepas tu zaman dulu TV tu kecil TV pula punggung besar faham TV punggung besar TV kita dulu kan jenihat punggung lebak punggung besar nak usung peberat payah tu kreatif jadi orang hari ni dia tak buat dah TV dia buat TV sebagaimana orang dulu tetapi dia inovatifkan TV dah jadi curve TV dah jadi slim TV dah jadi makin besar dia punya muka dia punya skrin dia punya inci makin banyak pula dia punya dia punya apa bahan-bahan tepi dan kegunaan kegunaan dia ok sekarang bagaimana melalui dua perjalanan tadi kita nak jadikan ilmu kita kreatif jadi bila kita nak dapat jawapan satu-satu persoalan kita perlu gabung hampir ke semua disiplin ilmu tadi agar dia memudahkan kita di samping dapat menjadikan kita seorang manusia yang kreatif bila berdepan dengan soal permasalahan dalam hidup ok nampak seterusnya secara ringkas kita pergi pada respectful mind iaitu minda yang pandai menghormati dan menghargai pandangan dan pendapat orang lain baik soal menghargai soal soal menerima pandangan pendapat orang lain adalah berbeza dengan menerima dan menolak pendapat orang lain boleh faham menghormati pandangan seseorang berbeza dengan menolak dan menerima pandangan seseorang jadi yang lebih awla yang lebih first kita perlu pandai menghormati pandangan dan pendapat seseorang bila kita diajukan satu-satu permasalahan contoh bila kita berdepan dengan beberapa orang kawan di hadapan kita bila ada satu permasalahan bila ada satu problem sekurang-kurang jalan penyelesaian yang kita ada satu kepala satu jalan penyelesaian jadi masing-masing nak bagi pandangan masing-masing nak bagi pendapat dalam banyak-banyak yang berpandangan dalam banyak-banyak yang berpendapat ada hak betul ada hak sederhana betul ada hak tak berapa betul ada hak salah ada hak teruk tahap kesalahan dia jadi bila berhadapan dengan pandangan dan pendapat jangan sesekali meremehkan pendapat orang lain sebab kita faham tahap ilmu seseorang itu tidak sama tahap pengajian seseorang itu tidak sama tahap pengalaman hidup seseorang itu tidak sama kadang-kadang bidang kerja kita berlainan dan tidak sama dengan orang lain kawan-kawan kita juga tidak sama dengan kawan-kawan orang lain guru-guru kita tidak sama dengan guru orang lain murid-murid kita tidak sama dengan murid orang lain sumber-sumber kita tidak sama dengan sumber orang lain jadi bila kita banyak menghadapi perbezaan-perbezaan yang inilah menyebabkan pendapat dan pandangan seringkali kekadang berbeza kita harus hormat pada orang lain hormat mendengar pandangan dan pendapat berbeza lepas pada ni kalau kita nak terima nak tolak tu soal lain bila aku dengar pandangan kamu ni rasa tak bernas rasa tak meyakinkan jadi aku nak tolak orang tak boleh kata apa bila dengar pandangan kamu ni rasa fakta dia bagus rasa persoalan dia tepat jadi aku nak terima pandangan kamu kita nak terima pun orang tak boleh kata apa jadi sudut yang pertama tu kena pandai hormat orang dulu kita nak terima kita nak tolak tu hak kemudian boleh faham lah ok dan yang keenam etiksmai bila kita ada pendirian iaitu pemikiran yang beretika dan beradab melalui tiga cabang di depan kita boleh nilai dan kita boleh pilih yang mana kita agak-agak dalam banyak-banyak pendapat yang diberikan dan dikeutarakan kita nak pilih yang paling benar kita nak pilih yang paling betul ataupun kalau tak ada benar tak ada betul yang lebih besar peratusan menghampiri betul yang lebih besar peratusan menghampiri benar sekurang-kurang kita pegang baik sebenarnya nak bagi mudah senang saja malam ni bila kita nak bincang isu Zulkarnain dia lebih mengarah kepada disiplin ilmu mana bila sebut disiplin hadapan tadi kita nak bincang ni soal siapa soal Zulkarnain agak-agak dia lebih menjurus besarnya kita nak pergi ke ilmu mana pertama kita tak boleh lari bila dia melibatkan hujah-hujah bukti-bukti dan dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis otomatik dia melibatkan ilmu tafsir satu dan paling tidak juga bila dia melibatkan kawasan nama-nama tempat nama-nama pemimpin nama-nama individu kerajaan-kerajaan dia paling dominant untuk dilibatkan dengan ilmu sejarah sejarah jadi carilah serapa banyak jenis disiplin ilmu yang boleh anda guna untuk sampai kepada tahap pengetahuan pencarian anda biar sampai keluar who is the truly of Zulkarnain guna sebab tu saya bagi teori paling awal untuk kita semua faham bagaimana untuk kita dapat yang last ethics mind tadi jadi secara mudah boleh saya bergerak ke depan sehagilah boleh ok dalam Al-Quran tak ada tempat lain yang kita boleh tiun tak ada tempat lain yang kita boleh cari tentang hakikat Zulkarnain kecuali hanya pada satu surah surah apa? surah Al-Kahfi surah Al-Kahfi dalam surah Al-Kahfi ada empat plot cerita dalam surah Al-Kahfi ada empat plot cerita cerita yang pertama adalah merujuk kepada kisah Ashabul Ashabul satu kisah yang kedua merujuk kepada dua pemilik kebun kisah yang ketiga merujuk kepada Nabi Musa dan juga Nabi Khid Nabi Khidir dan yang keempat merujuk kepada kisah Zulkarnain dan perjalanannya serta satu lagi karakter yang ditunggu-tunggu iaitu Ya'jud dan Ma'jud baik ulama-ulama menerangkan dan mentafsirkan dengan lebih jauh menghuraikan pemaknaan-pemaknaan daripada keempat-empat plot kisah dan cerita tadi kalau plot pertama Ashabul Al-Kahfi lebih menjurus kepada persoalan Al-Qidah jadi hari ini kita kena beringat persoalan-persoalan yang ada perkaitan tentang fitnah ke arah menggoncang Al-Qidah Al-Qidah orang Islam yang kedua ialah tentang isu materialisme iaitu tentang kisah pemilik dua kebun ini adalah tentang materialisme satu fitnah yang semakin membarah bukan sahaja dalam dunia dan jiwa orang-orang di sebelah barat bahkan dia juga telah melanda manusia-manusia yang meminggirkan dan menafikan ketuhanan dengan kata lain orang-orang etis apatah lagi materialisme juga sudah menjadi penyakit yang terlalu merbahaya kepada orang-orang Islam itu sendiri yang ketiga yang ketiga tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ialah persoalan tentang ilmu dan inilah juga antara tak kurang paling banyak fitnah-fitnah hari ini muncul di kalangan manusia-manusia yang berilmu fitnah-fitnah itu datang daripada ilmu-ilmu tertentu dan fitnah itu juga datang daripada pembawa-pembawa ilmu itu sendiri dan yang keempat merujuk kepada kepimpinan merujuk kepada pemerintahan merujuk kepada politik global dan hari ini juga tak kurang fitnah-fitnah sudah muncul melalui jalan pemerintahan fitnah sudah muncul melalui jalan kepimpinan dan fitnah sudah muncul melalui jalan politik baik inilah sebenar gambaran-gambaran asas mengapa surah ini adalah merupakan surah yang paling dominant yang disunahkan bagi kita untuk dibaca setiap kali tibanya hari Jumaat baca dia dapat menyinari kita dari Jumaat ini sampai Jumaat yang akan akan datang baca dapat menyinari kita dari Jumaat ini sampai Jumaat yang akan datang apa maksud dia kenapa kita tidak menjadikan surah ini begitu dominant untuk meletakkan kualiti yang Nabi sebut dari Jumaat ke Jumaat lalu dibawa ke atas mimbar-mimbar oleh para khotib untuk dibincangkan keempat-empat plot cerita tadi mengapa hari ini khotib-khotib kita begitu banyak menceritakan perkara-perkara di luar keempat-empat plot cerita tadi hatulah yang kita perlu bawa kembali naik di atas mimbar-mimbar untuk diperingatkan kepada seluruh saudara-saudara dan sahabat kita di kalangan muslimin-muslimin dan muslimat-muslimat tentang bahayanya fitnah-fitnah yang akan muncul daripada keempat-empat konteks plot cerita yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi baik asbamun-nuzul bagi surah ini ialah bila mana orang-orang kafir musyrikin Mekah telah menghantar beberapa orang untuk menemui ahli-ahli kitab di Madinah di Madinah sememangnya sudah ada Yahudi-Yahudi lebih awal lagi ada Yahudi Bani Quraizah ada Yahudi Bani Nadir ada Yahudi Bani Koynukok bahkan Yahudi-Yahudi Serpihan dan Cipisan ada Yahudi Bani Ghadfan ada Yahudi Bani Mustalik dan Bani Bani yang lain tetapi persoalan lebih awal ialah bagaimana orang-orang Yahudi yang asalnya tidak dominan di kawasan Hijaz dan tanah Arab mereka boleh berada di kawasan ini asal orang-orang Yahudi Bani Israel ini di mana asal mereka mana asalnya asal mereka di mana dulu Nabi Ibrahim anak dia melalui Sarah dapat Nabi Allah Ishaq Ishaq berkahwin dengan Rifqah jadi dengan Rifqah dapat dua orang anak kembar iaitu Aisu dan juga adik dia Ya'kob itulah Nabi Allah dan Rasul Allah Ya'kob adik beradik dari Ya'kob berkahwin dengan empat orang isteri lalu dapat dua belas orang anak itulah dia Robin itulah dia Syam'un itulah dia Lewi itulah dia Yahudah itulah Izakar itulah Zabulun itulah Yusuf itulah Bunyamin itulah Dan itulah Ashir itulah Jad 12 ini adalah keturunan Bani Israel dan setelah sekian lama Bani Israel berada di bumi Kan'an Kan'an ialah nama lama bagi bumi Palestine dan akhirnya selepas kemangkatan dan kewafatan Nabi Allah Sulaiman secara ringkah cerita kerajaan dulu yang paling dominant kegemilangan dan kehebatan dia pada pemerintahan Nabi Allah Daud dan anak dia Nabi Allah Sulaiman yang jadi masalah bila Nabi Sulaiman ini wafat Nabi Sulaiman meninggal terjadi perebutan takhta pemerintahan antara dua orang anak Nabi Allah Sulaiman iaitu Rahba'am dan Yarba'am akhirnya kerajaan Israel terpecah kepada dua satu Israel utara yang kedua Israel selatan yang sebelah selatan ini daripada dua bani Israel tadi hanya dua bani yang menyokong iaitu Yahudah dan juga Bunyamin tolak Yahudah dan Bunyamin 10 lagi sokong kerajaan Israel utara Israel utara akhirnya di kemudian hari Israel utara diserang oleh kerajaan Assyria Assyrian Empire hancur kursa musnah lumat manakala yang di sebelah selatan diserang oleh kerajaan Parsi iaitu di bawah pimpinan Raja Nebukad Nezadur Raja Bukhtansar juga hancur dan lumat selumat maklumatnya maka beginilah terjadinya diaspora kepada bangsa Bani Israel diaspora pun berlaku apa itu diaspora pemecahan pelarian iaitu untuk menjaga kelangsungan keturunan mereka menjaga legasi warisan mereka walaupun bumi mereka dah hancur sekurang-kurang mereka mencari tempat yang selamat untuk meneruskan kelangsungan hidup ada yang menuju ke Babylon ada yang menuju ke timur ada yang ke barat ada yang ke utara dan yang lebih dominan kenapa menjadi pilihan mereka di Tanah Hijaz sebab di antara komponen yang paling penting dan utama mereka melihat kepada konteks hubungan dua hala yang sebelum ini ada hubungan perdagangan antara bumi Palestine dengan bumi Hijaz jadi salah satu tempat yang mereka nak tuju ialah bumi Hijaz dan sememangnya sebelum Nabi lahir lagi orang-orang Yahudi daripada diaspora tersebut sudah ada di bumi Yasrib sudah ada di bumi Taimah sudah ada di bumi Mekah sudah ada di bumi Khaybar dan bumi-bumi sekitar yang lain jadi sebenarnya kedatangan mereka ke bumi Yasrib ini lebih awal sebelum lahirnya Nabi Muhammad walaupun yang paling awal mendominasi itu keturunan Yasrib sendiri bila sebut Yasrib dia nama lain bagi bagi Nabi dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan nama Madinah lagi dah ke nama Madinah dah masa Nabi hijrah bukan lagi nama apa Yasrib lah nama tu Yasrib nama tempat Yasrib sebab apa nama dia Yasrib sebab orang yang mula-mula buka tanah tu pun nama dia Yasrib nama tuan mula-mula yang meneroka tanah tempat tersebut Yasrib dalam sejarah disebut Yasrib bin Mahlil tapi bila kita buka salah-silah keturunan Raja Raja Amalikah daripada Yaman berlaku kesilapan pada nama ni Yasrib tak salah Yasrib bin Mahlil tu yang salah Mahlil kalau kita tengok merujuk kepada bapak Yasrib tapi Mahlil sebenarnya dalam salah-silah keturunan Raja Raja Amalikah adalah datuk kepada Yasrib hak betul salah-silah dia ialah Yasrib bin Qonyah bin Mahlil bin Aram bin Iwat bin Abil bin Aram bin Sam bin Nuh alaihissalam maksudnya keturunan dia sampai kepada keturunan Sam dan otomatik mereka adalah bangsa Semit Semit tu bukan macam ajaan orang putih S-M-I-T-H tu Semit Semit tu Sam Sin alih Min jadi keturunan keturunan Sam dinamakan keturunan Semit bangsa-bangsa Kanan bangsa-bangsa Bani Israel bangsa-bangsa Arab semua keturunan Sam bila Raja-Raja keturunan Amalikah Yasrib ni buka barulah Yahudi Yahudi tu datang di kemudian hari berlaku pula pertempuran dengan orang-orang Yahudi situ berebuk kuasa berebuk pemerintahan nasib baiklah kebetulan pada masa tu juga saudara-saudara mereka yang berasal di bumi Yaman bumi Adnin ada satu tempat disitu ada empangan yang besar kita baca surah sabak ada empangan apa kerajaan sabak empangan ma'ri pernah dengar cerita tentang empangan ma'ri empangan ini pecah bila pecah mereka melarikan diri kebetulan keturunan keturunan raja Amalikah dulu ada dah saudara kita duduk Yasrib mari kita pergi Yasrib siapa hak pih ni hak pih ni ialah Saklabah Saklabah ni ada dua orang anak Aus dengan Khaz Khazrosh rupanya nama kaum dan bani itu bukan sekadar nama kaum bukan sekadar nama bani tetapi memang sejak awal itu nama dua orang anak Saklabah jadi Saklabah ni ada anak dia nama Aus ada nama Khazrosh jadi bila dia duduk situ membantu saudara dia raja keturunan Amalikah Yasrib tadi dilawan orang Yahudi maka keluarga mereka berkembang siapa hak lahir daripada keluarga Aus maka dia bani Aus siapa hak lahir daripada Khazrosh maka dia bani Khazrosh jadi mereka mari jalur yang sama kalau tengok Saklabah pun akan sampai pada Zaid bin Kahlan Tetap akan sampai pada keturunan Yafiz fail dia mesti akan sampai pada Sam bin Nuh alaihissal kembali baik sebenarnya yang kita nak cerita tadi ialah diaspora sekarang ini kembali kepada pemahaman orang-orang Yahudi di Madinah bertanyakan kepada Rasulullah tentang tiga soalan pertama mereka bertanyakan tentang kisah Ashabul Kafi yang kedua mereka bertanyakan tentang persoalan ruh dua yang ketiga bertanyakan tentang Zulkarnain tanya hal Ashabul Kafi tanya hal ruh tanya hal Zulkarnain kita nak ambil contact point yang ketiga siapakah Zulkarnain dan apakah hubungan Cyrus the Great ataupun disebut sebagai Koresh or Kurus yang pernah membantu orang-orang Yahudi Bani Israel 50 tahun selepas pembantaian Nebu Kadnezar untuk melepaskan mereka kembali ke bumi Palestine dan membina kembali baik Allah mereka iaitu Kuil Solomon the Solomon Temple jadi sebab mereka ada cerita dengan seorang pemimpin yang agung sebelum ni Muhammad ni baru lagi kendian Muhammad ni masa kita Muhammad ni zaman kita kalau betul-betul dia tu Nabi kalau betul-betul dia tu Rasul cuba cerita pasal Zulkar Zulkar Nain betul sekarang ni who is Zulkar Nain ok dalam Quran kisah pasal Zulkar Nain bermula pada ayat 83 sampai 99 surah Al-Kafi anda boleh rujuk anda boleh baca 9 dan mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang siapa tentang Zulkar Nain Zulkar kuul katakanlah wahai Muhammad sa'atlu alaikum min hu zikrah aku akan bacakan kepada kalian kisah-kisah dan sejarah berkenaan dengan Zulkar Nain 84 sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan pemerintahan di atas dunia dan kami memudahkan jalan dan melorongkan untuknya mencapai segala sesuatu dengan asbah musabah baik bila kita lihat kepada dua ayat ini mereka bertanyakan tentang Zulkar Nain dan Rasulullah ceritakan tentang Zulkar Nain tetapi penerangan Rasulullah tentang Zulkar Nain terhak limit kepada pentafsiran dan penghuraian ayat-ayat daripada 83 sampai ke ayat 99 sebab apa secara umum Al-Quran ini datang hanyalah untuk membenarkan ataupun menafikan satu-satu kisah Al-Quran itu kadang-kadang datang untuk menetapkan untuk meneguhkan keimanan dan akidah kadang-kadang Al-Quran itu juga datang untuk membuktikan kewujudan satu-satu personaliti satu-satu figure satu-satu individu yang pernah nama mereka ini dijulang dalam sejarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad baki lagi untuk memperpukuhkan bukti-bukti dalil-dalil dan hujah siapakah yang layak untuk kita tunjuk siapakah yang layak untuk kita tiun dan buktikan dia benar-benar Zulkarnain yang dinyatakan dan ditegaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran huizik firman Allah dalam Al-Quran baik secara jujur saya tanya melalui pengalaman-pengalaman berhadapan dengan buku-buku berhadapan dengan kitab-kitab berhadapan dengan guru-guru dan ustaz pembacaan sendiri buku majalah journal dan sebagainya agak-agak siapa yang layak untuk ditabalkan sebagai the truly Zulkarnain siapa hari ini kita boleh tiun lah biar dulu sebut siapa-siapa agak-agak Alexander the Great boleh tak Fairos Alexander the Great dari Greece Makedonia boleh tak nak kata sebagai Zulkarnain tak ok kalau tak siapa lagi Cyrus the Great Khorosh Koresh the Great boleh ke tak ke saya sebut pun tak tahu Cyrus the Great pernah dengar tak Raja Parsi ok selain dua ni ada tak individu lain yang dominant selalu Alexander the Great selalu Cyrus the Great selain pada dua ni ada lagi tak dominant untuk kita bicarakan dan rapatkan dengan hujah dan dalil bahawa dia juga layak untuk dikatakan sebagai Zulkarnain baik saya boleh Ustaz menulis ni aman aman bersyukur Malaysia memiliki Ustaz macam ni mudah-mudahan beliau ni diberikan kesehatan berkah umur juga agar selalu istiqamah menyampaikan dakwah-dakwah tentang keislaman tentang sejarah para nabi para rasul dan bahkan berkaitan dengan hari-hari Masha'Allah Ok, tadi ya Nampaklah Hai kelihatannya kurang kameranya kurang kesana ok 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 sekarang ni antara nama-nama yang boleh kita cadangkan untuk dikategorikan sebagai yang paling dominant pertama sekali Cyrus ada lagi tak selain dua ni secara jujur ada lagi tak selain daripada dua ni tak boleh mendekati dan menghampiri siapa itu Zulkarnai mungkin kita pernah dengar ada satu perbahasan ilmiah yang mengatakan ni Fir'aun ni ni salah satu Fir'aun tapi ada juga orang kata mungkin dia Zulkarnain tak tahulah Fir'aun mana kan ada Zulkarnain kita tengok perbahasan dia ok yang pertama kita ambil Cyrus the Great Cyrus the Great ni nama dia kurus ada juga sebut Kores dalam bahasa Inggeris Cyrus lah ok perkiraan paling awal kita kena tengok tahun dikatakan bahawa kurus atau Kores atau Cyrus ni lahir antara 6 ratus 6 ratus hingga 576 sebelum Masihi jadi kita ambil ini paling disepakati lahirnya Cyrus the Great 576 sebelum Masihi baik Cyrus the Great dia mula memerintah pada 559 hingga 530 jadi pemerintahan dia bertahan cuma 30 tahun ok lahir 576 559 mula memerintah sampailah kematian dan kemangkatan dia 530 sebelum Masihi baik siapakah Cyrus yang sebenarnya bila kita tengok kepada keturunan dia bapak dia adalah seorang raja yang bernama Kembaisis 1 ini bapak Cyrus the Great Kembaisis 1 sebenarnya Kembaisis 1 ni 551 sebelum Masihi baru dia mangkat 551 sebelum Masihi baru dia mangkat M2 mati orang mangkat sepatutnya sepatutnya lepas Kembaisis 1 si bapak ni mati barulah Cyrus layak untuk naik takta ganti bapak dia tetapi kenapa berlaku lebih awal 559 patut 551 atau 550 baru start jadi raja pasal apa 559 sebab bapak dia Kembaisis 1 ni sakit bila sakit pada tahun 560 bapak dia sakit jadi 559 dia ambil lebih awal jadi dalam pemerintahan dia tu sampai 551 bapak dia mati boleh faham? ok pertama sekali kita harus faham bahawa bapak dia ni bukan raja yang menyeluruh dia hanya seorang raja dalam wilayah Fars ataupun disebut Persis sekarang berada di barat daya Iran jadi dia adalah raja daerah ni sahaja wilayah ni sahaja sedangkan wilayah ini adalah milik kerajaan media milik kerajaan media dan raja media ialah raja astiages bawah media tu ada banyak wilayah bawah media ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang lain jadi Kembaisi satu dengan Cyrus hanya jadi raja dalam daerah tertentu di bawah kekuasaan kerajaan besar media di bawah raja astiages ok pada tahun 553 553 553 raja Cyrus berpakat dengan seorang general dan panglima perang kerajaan media maksudnya general dan panglima raja astiages yang memberontak dan berpaling terhadap pada raja ini nama dia Harpagus asalnya general kawan ini asalnya ketua perang kawan ini tapi dia memberontak dia nak bantu Cyrus jadi 553 tempat pada hujung musim panas mereka mula menyerang kerajaan media yang dipimpin oleh astiages tadi baik 552 peperangan sebenar mula berlangsung oke teman-teman semuanya itulah video reksan hari ini masyaallah luar biasa sungguh hebat betul sungguh pinter betul setahun ini memaparkan tentang sejarah atau kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini teman-teman dari surah Al-Kafi ada ayat yang menjelaskan tentang Zulkarnain ini siapa who Zulkarnain who is Zulkarnain ternyata pembahasannya ada di surah Al-Kafi ayat 83 sampai ayat 99 kalau tidak lebih 13 ayat teman-teman dimana 13 ayat itu menjelaskan tentang kisah Zulkarnain tentang kisah Allah memberintahkan Zulkarnain untuk membuat orang-orang beriman dan lain sebagainya dan beliau juga paham tentang sejarah Yahudi ternyata Yahudi ini terpecah menjadi dua bagian ada Yahudi yang dari selatan ada Yahudi yang dari utara dan juga munculnya kaum Yahudi ini ternyata keturunan daripada Nabi Daud Nabi siapa ya teman-teman ya kakak daripada Bunyamin teman-teman Yahuzah yang namanya Yahuzah seperti itu ya oke kita doakan mudah-mudahan Ustaz Awani ini diberikan kesehatan oleh Allah dipanjangkan umur atau diberkahi umurnya dan selalu diangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya teman-teman agar supaya beliau ini selalu sehat selalu istiqomah menyebarkan kebaikan-kebaikan dan menyebarkan ilmu-ilmu tentang sejarah tentang kisah-kisah Rasul tentang akhir zaman tentang ilmu fikih ilmu tauhid dan lain sebagainya ilmu tafsir Quran juga dan hebat beliau ini saya pun ingin jumpa dengan beliau sebenarnya ingin salaman karena beliau ini Masya Allah guru guru daripada kita semuanya tentunya amin oke bagi teman-teman yang suka video ini silahkan tinggalkan like, komen, dan share jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbat TV ini dan tentunya juga subscribe channel daripada Darul Tauhid Studio teman-teman dan link daripada channel ini seperti biasa ada di kolom deskripsi teman-teman cek dan apabila kalian ada request-an atau permainan untuk reaction ceramah-ceramah daripada Ustaz Malaysia silahkan komen silahkan DM ke channel Merbat TV atau ke Facebook teman-teman ya Facebook Sohib Merbat silahkan invite follow juga ok, kita kita ketemu berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati